Intro Hai Sobat Berkawan Kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast Pernahkah nama aku Bela Octavia Disini akan membantu acara ini Bersama dengan dua narasumber kita Hai Hai Silahkan boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Ya mungkin dari tim ini dulu Oke, halo semuanya Perkenalkan, saya Rivki Technical Trainer di Departemen Resource and Application Service Ya, saya Gulardi dari tim RAS Kami semua adalah disini dari RAS Department Yang singkatan dari Resource Application Services Oke Jadi hari ini kita akan ngobrol nih soal Departemen Resource and Application Service ini Atau kita singkat sebagai RAS aja ya, biar singkat Nah, mungkin banyak dari rekan-rekan yang masih belum tahu soal RAS Oleh sebab itu kita mengundang dua orang yang kontribusinya cukup besar banget nih di Departemen ini Yaitu Pak Gulardi dan juga Pak Gulardi dan juga Mas Rifki Nah, mungkin boleh kali ya kita memperkenalkan sebenarnya RAS ini apa sih Pak Gulardi? Oke, jadi saya jelaskan dulu ya Jadi, kita ini lihat apa RAS ini sebenarnya singkatan dari Resource and Application Services Atau Resource Application Service Yang dimana kita itu menyediakan tenaga IT Mempower IT Tapi untuk outsource, managed service Dan kita juga ada program bootcamp dari BRK ini Nah, kenapa kita mengadakan ini? Karena kita juga melihat trennya Bukan melihat trennya Tapi kebutuhan tenaga IT itu akan dipakai di kedepannya Dimana teknologi kita tahu dari Dari tahun sebelum-sebelumnya itu Teknologi itu mulai berkembang Contoh kita lihat dari Tokopedia Dari Bukalapak Itu sebenarnya Apa ya bisa dibilang Adven dari Teknologi Adven lah Maksudnya Adven of Technology Jadi dimana kelahiran teknologi Maka dari itu ke depannya juga Kita melihat Banyak perusahaan yang bakal melakukan Enhancement untuk teknologi mereka That's why BRK membangun RAS ini Untuk memenuhi Kebutuhan tenaga IT Manpower IT Untuk para klien-klien kita Itulah RAS Oh, berarti memang Fokus tren teknologi saat ini Lebih banyak cenderung di IT Dan juga lebih Mungkin lebih banyak di bootcamp Itu ya Pak ya Jadi gini sebenarnya Intinya adalah Kita itu melihat Oke, kita bilang teknologi itu Pasti memang Kedepannya Enhancementnya Bener-bener apa Bener-bener cepat sekali ya Rapid Rapid enhancement Dan bootcamp itu Sebenarnya Salah satu wadah Dimana kita Akan melatih Tenaga-tenaga teknologi As we know that In the world That apa Semua tenaga-tenaga Kita itu sebenarnya Kekuangan tenaga teknologi Makanya itulah Kenapa kita bangun bootcamp Kita mau Membantu Para Para Orang-orang yang ingin Belajar jadi programmer Karena Karena ke depan itu Teknologi atau jadi programmer Itu adalah salah satu Bidang pekerjaan Yang Bisa dilihat Suatu pekerjaan Fantastis lah Maksudnya Yang Anggapan ini Mungkin kalau zaman dulu Orang melihat Oh Kalau orang kerja di mining Oil and gas Itu adalah salah satu Pekerjaan yang Wow gitu Tapi nanti ke depan itu Teknologi Lebih di atas Oil and gas lagi Oke Oke Mungkin yang bikin saya penasaran Ini kali ya Pak Kenapa mesti develop bootcamp sih Sedangkan Kita tahu di luar sana tuh Sebenarnya banyak tenaga kerja IT ahli Yang sudah ready To hire gitu Nah kenapa harus bootcamp Kenapa kita bangun bootcamp Karena kita lihat Oke Banyak lulusan-lulusan baru ini Belum Secara pengalaman ya We talk about experience Mereka belum Experiencenya itu Belum Matang lah Belum mature That's why we Kenapa kita Bangun bootcamp ini Untuk memberikan mereka Pengalaman lebih Dari itu Tapi Disamping itu Kita juga fokus Dengan tenaga Programmer-programmer Yang akan di Apa Yang menunjang Teknologi di masa depan Itulah kenapa Tujuan kita Membangun bootcamp ini Seperti itu Oke Nah mungkin Kita pengen tahu Dari sisi Trainernya sendiri Kurang lebih Dari berapa lama sih Develop bootcamp di BRK ini Mas Rifqi Oke Thank you Pak Bella Sebelumnya pertanyaannya Ya kalau untuk Develop bootcamp sendiri Ini kita udah jalan Dari Agustus 2022 Jadi kurang lebih Udah satu setengah tahun Bootcampnya sendiri Berjalan Oke Dan What do you think About bootcamp ini sendiri Selama Mas Rifqi Mengajar Peserta bootcamp di sana Oke Ya kalau untuk Peserta bootcampnya sendiri Saya lihat Mereka sangat Ini ya Sangat Antusias untuk Ikut program bootcamp Mereka sangat Interaktif Apa Banyak tanya Gitu ya Banyak tanya Tapi benar-benar Ini pertanyaannya Berbobot Berkaitan dengan materi Jadi mereka Curiosity-nya sangat Ada banget Gitu ya Sehingga Apa Materi yang mereka Dapat dari saya Itu Yang saya deliver Itu benar-benar Mereka berusaha Untuk pahami Agar nanti Bisa mereka Implementasiin Ketika ada dapat Case-case Di keseharian nantinya Gitu Oke Mungkin Teman-teman Sobat Berkawan nih Pengen tahu nih Berapa lama sih Masa training Untuk di bootcamp Kita sendiri Oke Ya Kalau untuk Masa trainingnya sendiri Kita itu sebenarnya Tiga bulan Teman-teman Sobat berkawan Jadi Tiga bulan ini Apakah belajar terus Enggak Gitu ya Jadi untuk materinya sendiri Kita cukup Lengkap Gitu ya Teman-teman Kita untuk Sebulan pertama Itu kita belajar tentang ISP.net Core Ya Kita belajar bagaimana Cara membuat API Kemudian bagaimana Cara konsum API Gitu ya Lalu Ya membuat Tampilan Aplikasi Yang Yang Mendukung proses Basic aja Sebenarnya Mbak Bella Itu CRUD Atau Create, Rate, Update, dan Delete Gitu Nah selain dari itu Mereka juga dapat materi lainnya Yaitu materi Tentang RPA Ya Atau Robotic Processing Automation Menggunakan UiPad Nah selain itu Nanti teman-teman juga Akan mendapatkan Materi tentang Python Gitu ya Jadi untuk Materi Kita dari 3 bulan itu 1,5 bulan Kita fokus untuk belajar Lalu Sisanya ngapain Kak Nah sisanya ngapain Kita nanti akan develop Dikasih Small case Teman-teman akan dikasih Small case Untuk nge-develop Aplikasinya sendiri Gitu Jadi untuk Memplementasiin Apa yang udah Dipelajari kemarin Kemudian dikasih Study case Lalu nanti mereka Coba implementasiin Gitu Oke Cukup menarik ya Mungkin dari Sobat Berkawan Yang baru lulus nih Nantinya mungkin Ada yang tertarik ya Setelah mendengar Podcast kita ini Untuk join Dengan bootcampnya BRK Nih Thank you banget Mas Rifki Informasinya Sama-sama Boothcampnya kita Gitu Iya Mungkin Izin menambahkan ya Mbak Bella Jadi Untuk join di Bootcamp ini sendiri Syaratnya cukup gampang Teman-teman ya Yang Untuk Cara utamanya Adalah teman-teman Lulusan dari Jurusan IT Family Gitu ya Kayak jurusan Teknik informatika Sistem informasi Manajemen informatika Feel free Untuk join Gitu ya Sama teman-teman Memiliki pengetahuan Dasar tentang Coding Ya Pengetahuan dasar Seperti apa Seperti misalnya SQL Teman-teman tahu Dasar-dasar SQL Ya Lalu juga Teman-teman tahu Basic pemograman Ingat Atau masih bisa Menggunakan Seperti percabangan If else Switch case Lalu juga Perulangan Looping Gitu ya Sama Ini Teman-teman kalau ingat Namanya OOP Atau object oriented programming Nah Teman-teman jika memahami itu Kita akan Welcome Kita akan Ajak teman-teman untuk gabung Untuk kemudian nanti Akan Belajar bareng Dengan kita Gitu ya Jadi Konsepnya bootcamp ini Teman-teman Tidak langsung kerja Tapi Diajarin dulu Ya Dimana lagi teman-teman bisa Kerja Tapi disuruh belajar Nah itu ada di Program bootcampnya Di RAS Gitu Wow Menarik banget ya Sobat-sobat Sobat berkawan Kemudian Mungkin Dari sisi bootcampnya Cukup clear Mudah-mudahan Setelah podcast ini Nanti Ditayangkan Banyak nih Teman-teman yang tertarik Semoga Semoga Oke Nah Sebenarnya Selain dari Bootcamp ini sendiri Pak Gulherdi Mungkin juga Sobat berkawan Ada yang ingin tahu nih Apa aja sih Bisnis yang kita provide Sebenarnya Kalau bisnis yang kita provide Itu saat ini Masih di Outsourcing Dan juga manage service Baru dua Itu aja Untuk bisnisnya ya Oke Sobat berkawan Itu adalah Bisnis yang di cover Oleh RAS Nah Mungkin Sobat berkawan Juga pengen tahu nih Pak Industri apa aja sih Sebenarnya Yang bisa kita cover Dan juga Memerlukan tenaga IT itu sendiri Oke Jadi kalau Saat ini Kita memang sebenarnya Sudah Sudah Semua ya Semua Semua Industri Kita sudah Sudah supply Untuk tenaga Outsource ini Seperti Apa Energy Terus juga Ada Telecommunication Banking Juga ada Manufacture pun Juga kita ada Sudah semua sih Kita sudah semua Kalau secara industri Kita sudah semua sih Oke Mostly Industri Tersebut Karyawan yang dihayri itu From bootcamp kah Atau Ada yang lain Pak Sebenarnya Kalau saat ini Memang kita Permintaan dari klien itu Memang ada yang dari luar Tapi Kita juga Apa Ada anak-anak bootcamp kita Sudah bekerja di klien kita sih Contohnya di industri Untuk Energy and resource Itu sudah kita masuk Sudah ada anak bootcamp kita Dan juga telecommunication Dan juga kita Kita juga ada ke banking Juga ada sih Saat-saat ini Oke Berarti Sudah cukup banyak Anak bootcamp yang Kesupply Di berbagai macam Industri ya Pak ya Betul Oke Nah Untuk kebutuhan Software engineer sendiri Sebenarnya Trend saat ini Seperti apa sih Pak? Oke Kalau Di Indonesia sendiri Yang berdasarkan Based on our experience Dari yang Tenaga programmer Sudah kita Apa Yang tren saat ini Itu adalah Dotnet Node developer Python UiPad Java Dan juga ada Bahasa-bahasa Front end lainnya Seperti itu sih Tapi kalau kita ngomong Apa Contoh di Jepang Jadi Kemarin itu saya sempat Ngobrol-ngobrol sama Salah satu Apa Perusahaan Kita ngomong perusahaan Headhunter Jadi orang Indonesia itu Buka dua perusahaan Headhunter Satu Indonesia Satu di Jepang Dan mereka itu Bilang Di Jepang itu Ada tiga Sebenarnya Yang mereka butuhkan Itu Python Nomor satunya Kedua itu Java Kedika itu Data engineering Itu mereka Trendnya di sana Di Jepang Seperti itu sih Oke Berarti dengan Trend Tadi Menyebutkan Dari Jepang ya Pak Nah Kenapa nih Bootcamp Justru Tadi mengambilnya Teknologinya Adalah Dotnet Kemudian Python Dan juga UiPad Oke Kenapa Seperti itu Gitu ya Karena Sasaran utama Dari RAS sendiri sih Karena kita mostly kan Support industri nya Seperti yang dibilangin Pak Gulardi Tadi Nah dimana Ya kalau kita bisa bilang Secara Corporate Itu mereka masih Menggunakan Bahasa-bahasa Pemograman yang klasik Misalnya Seperti Java Dotnet Nah Kebetulan kalau saya memang Expertise nya di Dotnet Sehingga Itu yang saya coba Implementasiin Di BRK Nah itu Harapannya Nanti teman-teman Bisa Disesuaikan Atau menyesuaikan diri Dengan industri Nantinya Gitu Ketika nanti Kita lakukan Placement Setelah Selesai Bootcamp nya Oke Berarti Bisa aku simpulkan Bahwa Bootcamp ini Sebenarnya Lebih Mendevelop Logiknya ya Mas Rifki ya Sebenarnya ya Iya Jadi memang Biasanya Saya itu Berusaha untuk memancing Kreativitas dari Teman-teman Yang join di Bootcamp ini Dengan Mencontohkan Di kehidupan Sehari-hari Gitu ya Misalnya Oh ketika kalian login Kalau error Tampilan seperti apa Nah ini belum kalian implementasiin Tolong implementasiin Kayak gitu Karena Ya kalau kita lihat Ini lebih simple Lebih efisien Dan ya Berarti Best practice nya Seperti ini Gitu Wah itu menarik banget sih Buat Sobat berkawan Tidak hanya Diajarin Di bootcamp nya kita Tetapi juga Dibantu Untuk mengembangkan Kreativitasnya Tunggu apa lagi Sobat berkawan Ayo join berka Oke Nah mungkin ini pertanyaan Yang paling ditunggu kali ya Mengapa nih Pak Gulardi Kita harus menggunakan IT resource From RAS sendiri Gini Maksudnya Kenapa harus menggunakan IT outsourcing ya Specifically Mungkin RAS Karena kita tahu Kompetitor pasti ada aja ya Menggunakan Mekanisme seperti kita Nah Kenapa harus kita sih pak Oh Ya pasti Kita itu sudah Apa Memang sudah Pengalaman ya Di bidang Ya kita memang Perusahaan berkaku Sudah lama sekali ya Untuk Di dunia IT service And solution ini Dan kita itu sudah Apa Sudah pengalaman Kita mengetahui Pasar dulu Maunya seperti apa Nah Kita juga bisa Membantu Para kelayani kita itu Apa Misalkan mereka Butuhnya dotnet Ya Tidak perlu repot lah Maksudnya Tidak perlu Repot-repot Kita juga sudah sekarang Sudah punya tenaga yang Ready loh Sudah punya tenaga yang ready Dotnet gitu Jadi Kalau misalkan memang Butuh cepat Kita sudah ada tenaga yang tersedia Langsung Bisa kerja secepatnya Tanpa Tanpa Kalau mungkin Kalau kita hire dari luar Itu harus satu bulan Tapi kalau dari RAS sendiri Kita cukup Ya bisa langsung Satu minggu Langsung Mungkin besok juga Sudah bisa langsung join Wow Berarti harusnya Ini menjadi salah satu jawaban juga Untuk sobat berkawan Yang dari industri yang udah disebutin juga sebelumnya ya Oke sobat berkawan Nah buat sobat berkawan yang masih ingin tahu lagi nih Lebih detail Mengenai RAS Dan juga Tentang berka lainnya Bisa menghubungi disini Disini Dan disini Jangan lupa like Comment Subscribe And share Di Tektok Berkah Podcast Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton